Intro Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Nafi Gaming disini di konten ngobel, ngobrol, ngobrol, belajar bareng top gobal dan kali ini gue bakalan ngebawain kepada kalian semua Raja Moskov Dunia dengan total match Moskovnya 2960 winratenya 65,0% berikut adalah profilnya, saat ini dia berada di current rank mythical point glory 1295 point dan untuk top globalnya saat ini dia berada di nomor 27 global Moskov berikut adalah bullet plus emblem yang dia gunakan, custom emblemnya marksman dengan talentnya level 20 dan untuk spellnya inspire oke langsung aja kita langsung ke dalam gameplaynya oke guys kita sudah masuk ke dalam gameplaynya dan gak tau kenapa akhir-akhir ini tuh gue lebih suka nonton gameplay Moskov para top global Moskov gitu, kayak satisfying banget ngeliat Moskov itu sekarang udah sering dipake di ranked, di mythic, mythical glory, bahkan di epic legend juga sering dipake di hero oke lah, buat kalian user Moskov kalian harus menyaksikan ini karena ini sedikit banyaknya bakalan bisa kasih kalian cara atau gameplay bermain Moskov yang baik dan bener di goldland ya disini dia melawan Kari, nah mari kita lihat sama-sama Moskov vs Kari di goldland siapakah yang akan menang dan untuk itemnya disini dia tidak membeli sepatu sama sekali, langsung ke windtalker untuk arah item pertamanya ini menarik juga nih, cenderung dia meningkatkan attack speednya karena memang di combo sama si inspire spell yang digunakan itu cocok banget, dan disini windtalkernya udah jadi dulu ya tuh, Kari-nya walaupun nyicil-nyicil kayak gitu karena Moskov, tapi Moskovnya tenang banget, gak ada sedikitpun panik dan malah kegocek disini Kari-nya dia berusaha untuk menyudutkan kayak gimana posisi yang enak untuk mancing Kari-nya ke arah dinding ya, abis ini ada Ironhook yang kena langsung aja di overcomit abis walkernya langsung connect ke arah Kari dan mendapatkan 1 point kill sekaligus platingan untuk dia cepet ngedapetin gold tentunya ya, oke level 5 menjadikan dia lumayan kaya di early game di menit 2 dengan perolehan goldnya 2400 gold ini sih lumayan banget ya untuk early game tapi disitu ada Ironhook yang kena lagi ke arah Estes dan langsung di follow up sama Xavier-nya lumayan ngedapetin asis di menit-menit 3 ini penting banget guys, kalian ngumpulin gold untuk starting item kalian dan disini Moskovnya berhasil menurut gua udah jadi mintalker, jadi sepatu dan proses selanjutnya adalah item yang akan dia beli menurut gua antara bersiker furia atau Scarlet Phantom, karena memang itu udah main item banget lah untuk Moskov gitu loh item utamanya, main critical tapi disini oke, coba untuk di cancel menggunakan Ironhook tadi ultimate dari seorang YV ya recall terlebih dahulu kalau dari segi gameplaynya dari tadi sih dia bener-bener dominan cenderung ke objektif, dapetin turret, farming jarang sih kalau misalnya ada temennya ngebantu follow up baru dia mau ngedapetin kill dan terbukti disini Moskovnya jadi kaya banget dan turret bawah juga udah jebul oke, 2 lewat 1, kita lihat apa yang akan dia lakukan Moskovnya oke, kita lihat kesini nih caranya ya guys ya, kalau kalian tertekan di dalam turret itulah yang dia lakukan, meng-clear minionnya satu persatu tapi dari jarak jauh ya maksud gua nggak yang ngoyo untuk ke depan gitu, ngasih badan lu ke arah musuh buat ngejagin turut nggak, tapi diulur dulu minionnya itu dicicil dari jarak jauh menggunakan skill 1 biar cepet juga tapi disini udah ada setup warga yang dilakukan Moskovnya sendirian disitu mencoba untuk nge-kill karinya oh my god inspire-nya udah diaktifkan dan menjadikan damage Moskovnya disini sangat-sangat sakit tapi ada yeveh yang mencoba untuk wah gila, gua kira dia nge-lag, gua nggak tau itu kenapa tiba-tiba dia diem mungkin aja nge-lag ya yevehnya berhasil ngedapetin atau nge-shut down seorang Moskov tapi it's okay, nggak apa-apa, karena disini Moskovnya juga tetep kaya ya walaupun dia terpunish tadi at least dia udah nge-kill karinya lah, karinya juga jadi miskin banget berkat Moskovnya bahkan karinya sampai pindah lane ke arah mid lane dan Moskovnya free farming banget dibawah memang untuk nge-counter Moskov ini adalah dengan damage magic ya, burst damage dan yeveh ini salah satu momok yang menakutkan untuk Moskov di game kali ini karena dia lumayan bisa ngasih slow ke arah Moskov dan bisa menghentikan pergerakan Moskov biar nggak semena-mena gitu tapi kita lihat kaya gimana cara dia untuk nge-counter balik damage magic dari seorang yeveh oke dia mencoba untuk sembuhnya disemak-semak Scarlet Phantom udah di kantongin disini dia pede banget karena udah ada Inspire yang udah nggak cooldown lagi disini tapi dia ketahuan ya guys ya sama seorang Estes it's okay, nggak apa-apa, disini dia hanya farming-farming dan farming gitu uang-uang dan uang udah kaya tuan crap aja ya oke mencoba untuk motominion dan uuh karinya kita lihat apa yang akan dilakukan tapi sayang banget skill 2 nya dia sedikit miss nggak terpentok ke tembok disitu karinya dia mencoba kabut dan ada disini Ironhook yang konek ke arah SS dan dilakukan follow up di make dengan sangat baik oleh seorang Moskov dan lihat guys 3 point kill udah diamankan Estesnya yang tadinya nge-cover kari jadi malah mati ini sih pentingnya kekompakan tim ya kalau kalian perhatiin dari tadi setiap Moskovnya udah mulai terdesak ada satu atau dua orang dari timnya yang dateng untuk nge-pack up Moskov maupun itu Franko dan juga Safir dua orang ini kompak banget untuk nge-pack up Moskov saat Moskovnya lagi terdesak tapi disini udah ada skill 2 yang connect tapi disini sayangnya dia nggak ada inspire sih dan akhirnya dia harus tumbang disitu ya agak sedikit kesalahan langkah aja sih tapi menurut gue tadi kalau dia udah ada inspire mati itu harinya oke mencoba untuk pindah lane ke arah top lane nampaknya karena top lane objektif turutnya juga masih belum didapatkan motor turutnya masih ada disitu tapi disini dia akan melawan Balmond di arah top lane udah ada empat orang tangkari Safir dan rangkau udah siap-siap untuk menekam siapapun yang lewat oke nampaknya esmeralda bakalan jalan ke arah top lane Moskovnya mencoba untuk objektif kita lihat guys yang akan dia lakukan disini adalah mencoba untuk ngecicil-cicil esmeralda nya tapi disitu ada sedikit Miss Spiral Mastery nya nggak konek ke arah tembok tapi it's okay nggak apa-apa untuk clear lane juga udah cukup menurut gue karena disini gold nya udah 7.000 dan bersegar puri nya juga udah jadi ada warm di mid lane dia mencoba untuk ngezoning esmeralda nya untuk nggak commit tapi disini Esme bakalan di commit kah? uh sakit banget itu Esme aja sesakit itu guys damage nya apalagi MM nya dan disitu bahkan dia berhasil ngepick off seorang Esmeralda solo kill dengan menggunakan inspire kombinasi dengan item critical nggak bisa ngapa-ngapain Esmeralda nya disini gila ya memang kalau udah jadi 3 item critical attack speed ini sih buat Moskov udah aman banget gitu loh untuk ngepick off musuh damage nya walaupun tank nggak ada pistol tapi lo liat tuh YF nya 2-3 kali hit langsung mati tuh bang air on hook nya tadi connect lagi gokil sih franko nya pernah terus loh hook nya oke dia mencoba untuk ngedapetin inner turret agak sedikit nafsu karinanya tapi it's okay air on hook connect lagi karinya disini yang berhasil diamankan ini pertukaran yang sangat berharga banget dia berhasil mendapatkan gold lane musuh ini artinya Lord bakalan bisa ngehancurin inhibitor turut daerah top lane ini karena 4 versus 4 cukup adil iron hook connect lagi dan langsung aja di ultimate blodian dan di healing spree oleh Moskov dengan sangat baik coba untuk dipaksakan masuk ke dalam turut tapi disini masih ada SS triple kill dan bahkan maniac atas nah sayang sekali Peter kena slow dari CF gak ada maniac gagal maniac gagal sefek kalau dia masih bisa bertahan sih tadi bisa sefek ya tapi disini masih mau dipaksakan gak ke arah base turret uh instant kill banget tapi gak ada minion sayang sekali disini gak bisa terlalu dipaksakan dan langsung rata disitu ya ampun base nya setitik lagi guys wow ini luar biasa sih musuh masih ngotot pengen defense sebisa mungkin sekuat mungkin pengen nge-epikin comeback tapi kita lihat apa tah dia bisa nge-epikin comeback dari Raja Moskov tapi disini udah ada malefic roar yang udah dikantongin dan dia juga udah ngedapetin buah merah untuk ngedapetin efek true damage dan tentunya bisa nge-slow musuh ya sejauh ini belum ada item magic defense yang dia kantongin untuk bisa kabur atau istilahnya sustain dari damage magic if ya mungkin dia masih pede dengan dan damage Moskov dan spell inspire yang digunakan oke mari kita lihat apa yang akan dia lakukan ke buff merah coba untuk mendapetin buff nya terlebih dahulu disini nampaknya Moskov mencoba untuk nge-zoning musuh tapi musuhnya masih stay di base gak ada yang bisa berhasil berhasil didapatkan runhook nya tapi disini udah ada ultimate info udah didapatkan disitu dan langsung esmeralda di haslan kita lihat guys Moskovnya mencoba untuk nge-backdoor ke arah nge-flanking ke arah belakang tapi di batalkan oleh STS tau dia STS nya tau sih dari tadi beberapa kali Moskov pengen kayak nge-flanking ke arah bagian belakang dia mau nyari carry atau YV nya gitu karena memang yang harus di-encar disini adalah YV nya tapi YV nya selalu main aman di belakang yang pinter sama-sama pinter positioning ya menurut gua sih tipikal-tipikal mythical glory seribu poin ke atas ya kayak gini ya emang gameplaynya guys pasti tau banget positioning kayak gimana oke disitu ada SS yang sudah tertikam tapi disini dia terkena damage dari seorang YV tapi masih bisa bertahanan bahkan di santo double kill looking for triple kill dan maniat disini tersisa ada sefek dan dapet sefeknya akhirnya dia the power of hashclaw sih sesuai dengan nama nickname nya ya hashclaw berkat hashclaw dia bisa sustain dari damage magic YV dan ngedapetin sefek bahkan 13 point kill disini matinya juga cuman 3 dan menjadikan dia MVP wow bisa kalian tiru sih ini ya guys ya gameplaynya thank you buat kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa kalo kalian suka konten gua di klik tombol like dan subscribe nya kalian juga bisa request error menarik lainnya tinggalin aja di kolom komentar sampai ketemu di konten gua selanjutnya bye bye guys